Acara meet and greet pemain timnas Indonesia dan Palestina di halaman Balai Kota Surabaya minggu malam berlangsung meriah. Warga yang datang sejak siang rela bersabar hingga malam hari demi menanti pemain-pemain timnas hadir di panggung. Warga Surabaya tak melewatkan kesempatan bertemu langsung dengan para pemain timnas walaupun harus menunggu selama lebih dari 6 jam. Sejumlah pengunjung mengaku bahkan sudah membeli tiket dan akan hadir di Stadion Glorabung Tomo pada 14 Juni saat laga FIFA Match Day antara Indonesia melawan Palestina. Alhamdulillah saya sudah dapat tiket dan kebetulan saya juga cek di tiket .com ya, apa namanya, itu sudah sold out, satu hari itu sudah sold out saya lihat. Kalau saya rasa sih kayaknya catch-nya besar ya kalau untuk Indonesia. Karena selama ini kan kita juga pemainnya kalau dilihat sih ya bagus-bagus lah bisa diperhitungkan kayak gitu. Nah ya, ini kan pelaga persahabatan, jadi sih bukan yang penting menang atau kalahnya tapi menyambung hubungan dari kedua negara tadi sih. Yang ditunggu pun tiba, barisan pemain timnas dan para pelatih hadir di atas panggung. 20 pemain diperkenalkan manajer timnas, Sumarji. Di antaranya, 3 pemain naturalisasi teranyar. Ada Sandy Wals, Ivar Jenner, dan Rafael Struid. Ada pula, Elkan Bagot. Warga Surabaya yang datang mengaku bangga karena banyak pemain asal Surabaya yang menjadi punggawa timnas. Ada wonderkid, Marcelino Ferdinand yang kini berkarir di Belgia. Ada pula, Rahmat Irianto, dan Rizky Rido, serta kiper Persebaya, Hernando Ari. Manager timnas Indonesia, Sumarji mengatakan, kecuali Sandy Wals, seluruh pemain dalam kondisi bugar. Sedangkan 6 pemain yang belum bergabung, seperti duo bersaudara, Yaakob dan Yance Sayuri asal PSM, Sumarji mengaku tidak ada masalah. Kita memang dengan 6 pemain yang belum datang, kita sudah persiapkan opsi-opsinya. Tetapi kalau lihat pemain yang 6 yang belum datang, ini adalah pemain yang memang ada kompetisi di klubnya. Contoh misalkan PSM, jadi tidak ada masalah. Di ujung acara, pengunjung yang beruntung mendapatkan tanda tangan pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, diperkenalkan pula sejumlah pemain timnas Palestina. Para pemain Palestina, berterima kasih atas sambutan hangat warga Indonesia, khususnya Surabaya. Nifta Farid, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.